Nah disini kita akan aplikasikan pengomposan kita sebagai tanaman buat tabu lamput kita pada jambu kristal kita seperti ini Kita lihat buahnya yang begitu besar ya Jadi proses pemupukan bisa kita kombinasi dengan bahan-bahan organik Untuk planter bag ini kita masukkan dua sampel Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah bagaimana hasil pengomposan kulit durian yang sudah kita buat lebih kurang 1,5 bulan atau hampir mencapai 2 bulan Nah sekarang kita buka hasilnya Nah inilah hasil kompos durian yang kita buat sekarang kulit duriannya betul-betul sudah hancur dengan begitu hancur ya sahabat tani Tidak seperti sebelumnya kita menganggap bahwa kulit durian itu keras dan berduri setelah kita membuat kompos Kita lihat hasilnya kita lihat hasilnya kita bisa aplikasikan langsung ke tanaman tanpa ada lagi tambahan-tambahan unsur tertentu Kita lihat warnanya sangat begitu hitam ya ini menandakan kualitas kompos seperti ini mempunyai unsur hara yang sangat baik untuk tanaman nah sekarang saya akan aplikasikan ke tanaman-tanaman tabu lampot saya yang sudah menghasilkan buah karena dari hasil pengomposan kulit durian ini banyak mengandung unsur pospor dan kalium yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan buah dan tanaman Kita ambil saja siswa di kebutuhan jadi aplikasi ini bisa juga untuk proses penanaman jadi cocok untuk semua tanaman Ini hasilnya sahabat tani Semuanya sudah hancur ya lebur tanpa ada pun sama sekali sisa-sisa kulit durian yang mengeras ya ini hasilnya Saya akan aplikasikan dulu ke tanaman tabu lampot saya yang sudah menghasilkan buah supaya nutrisinya dapat terpenuhi terutama unsur pospor dan kalium dalam fase generatif Nah disini kita akan aplikasikan pengomposan kita sebagai tanaman buat tabu lampot kita pada jambu kristal kita seperti ini Kita lihat buahnya yang begitu besar ya jadi proses pemupukan bisa kita kombinasi dengan bahan-bahan organik seperti ini Nah caranya sangat mudah sekali sahabat tani semua Jadi di sekitaran area tabu lampot ini kita keluarkan sedikit tanahnya di sekitaran planter bag seperti ini Kemudian kita masukkan kompos kulit durian kita sebagai pupuk susulan Ya cukup dalam satu planter bag ini kita masukkan dua sampai tiga gayun seperti ini Bismillahirrahmanirrahim seperti ini sahabat tani Kemudian kita tutup Seperti itu supaya pada saat kita lakukan penyeraman tidak keluar dari planter bag kita Seperti ini Oke proses selesai dan prinsip yang lainnya juga sama pada tanaman-tanaman tabu lampot kita yang menghasilkan buah seperti gambung kristal kita ini Nah saya akan memberikan juga pada tanaman jeruk saya Nah ini juga tanaman jeruk nadami kita yang kita tanam dengan sistem tabu lampot bisa kita aplikasikan pengomposan kita ini Nah cukup kita berikan satu gayun karena tanamannya masih kecil Oke Nah silahkan anda juga bisa memberikan pada tanaman-tanaman sayuran ataupun tanaman-tanaman buah yang lainnya Nah ini juga tanaman jeruk kita setelah dia berbuah kita lihat daunnya agak sedikit menguning Nah disini kita akan memberikan kompos durian ini ya seperti itu Terima kasih telah menonton! Nah baik sahabat pencinta tanaman semua demikianlah teknik bagaimana cara pembuatan limba kompos kulit durian dari hasil buah durian yang telah kita makan Nah kita lihat hasilnya tanaman-tanaman kita dapat tumbuh dengan sehat Bebas penyakit ya dan pastinya dapat berbuah sepanjang tahun Nah kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan silahkan berkomentar di bawah video Atau hubungi layanan ya kami di bawah ini Sampai jumpa demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh